Saya menyampaikan salam merdeka untuk masyarakat Sakamis Indonesia Bapak Seram Bagian Barat. Oke, salam merdeka juga buat Bapak PJ Bupati Seram Bagian Barat. Jadi Bapak, ini saran ya, ini saran saya tidak menyerang personal pribadi Bapak, tapi sebagai kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, ini kado dari pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, kado dari pemerintah Provinsi Maluku, kado dari pemerintah Republik Indonesia. Di hari ulang tahun, kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun bagi masyarakat di Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Ini rata-rata kejadian di tahun 2024. Masih terisolir warga SBB minta perhatian pemerintah pusat. Proyek Hot Mix Elpa Putih bermasalah sejak awal Jaksa Tunggu Niat Baik PUPR SBB. Melihat orang sakit ditandu sejauh 30 meter di pedalaman Maluku. Layani kesehatan warga perawat Elpa Putih tempuh perjalanan puluhan kilometer. Nah, dua proyek Jalan Hot Mix di Elpa Putih, Pegunungan Mangkrak, sebagian diduga fiktif. Kemudian Jalan Putus, jembatan belum jadi warga Gelantungan, Seberangi Sungai. Nah, proyek Jalan Amburadur, jembatan Nui gagal. Terpaksa orang sakit dipikul sejauh 31 kilometer. Berobat ke kota, warga pedalaman Seram ditandu sejauh berapa ini? Berobat ke kota, warga pedalaman Seram ditandu sejauh 30 kilometer. Proyek Amburadur 17 miliar milik PU SBB bikin Elpa Putih Pegunungan makin terisolir. Proyek Jalan Milyaran Rupiah di Elpa Putih, Pegunungan Mandek. Kisah kakek Emanuel ditandu 32 kilometer lewati lembah curam dan jalan terjal demi berobat ke rumah sakit. Kondisi SD Kristen Abio sangat memilukan, butuh perhatian pemerintah. Kelukan Jalan Rusak Masyarakat Kecamatan Elpa Putih, Seram bagian Barat minta perhatian. Warga desa di pedalaman Pulau Seram tak ada listrik hingga akses jalan yang sulit. Kontraktor diduga kabur usai cair dana proyek tidak jalan. Kadis PUPR SBB terindikasi. Jadi Pak PJ yang terhormat, sekali lagi ini Bapak punya masyarakat sangat memprihatinkan. Khususnya di Kecamatan Elpa Putih di bagian Pegunungan. Dengan kondisi berita-berita yang menjadi fakta bahwa sebenarnya di usia 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bapak pemasyarakat di sana belum merdekah dan masih jauh dari kata itu. Dan dari kondisi yang ada, dari pelayanan kesehatan, dari akses pendidikan, kemudian akses-akses yang lain. Masih sangat jauh dari kata merdekah. Sehingga melalui video ini, Betah mau minta buat ketom punya Bapak-Bapak pejabat, ketom punya pemerintah, baik itu di kabupaten. Di provinsi maupun di pusat, supaya kerja yang jujur, kerja yang takut Tuhan, kerja yang punya hati nurani, perlihat masyarakat, dompung susah. Kalau misalnya sudah pejabatan, masyarakat suka sih kepercayaan, Wajib hukumnya untuk lihat masyarakat. Apalagi Bapak-Bapak Dewan dari Dapil Kecamatan Elpa Putih. Tolong perhatikan Bapak-Bapak, Bapak Ibu punya masyarakat ini, supaya dong jangan setengah mati kayak begini. Masa mau dapat pendidikan saja, susah dengan kondisi seperti ini. Kemudian listrik juga tidak ada. Kemudian mobil robot dapat akses layanan kesehatan saja harus menderita. Kita baru dapat hal-hal dasar yang seharusnya sebagai masyarakat harus terima. Bahkan gratis, tapi ini harus berjuang mati-matian baru dapat akses-akses dasar yang harus diberikan dari negara kepada masyarakatnya. Makanya, di usia yang ke-79 tahun, masyarakat boleh merdeka, tapi katom punya saudara-saudara di Pegunungan Elpa Putih, betayakin dong ini nasionalismenya paling tinggi. Pasti di sana kibarkan bendera merah putih, tapi sayang negara tidak hadir untuk lihat katom pembahasudara di sana. Melalui pemerintah daerah Provinsi Maluku, melalui pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tutup mata dengan hal seperti ini. Oke, sekian dari beta. Sukses selalu buat katom. Semoga bahasudara di kecamatan Elpa Putih Seram Bagian Barat segera mendapat perhatian dan segera mendapat pelayanan kesehatan yang baik, yang layak, dan pendidikan pun demikian. Sukses selalu buat katom Tuhan memberkati.